Tapi sering juga kita lihat Di jalan Nusantara kena iserangan jantung Overdosis sih, mati Ada yang lagi mabuk, mati Ada yang lagi judi, didapat polisi, ditembak, mati Ada pula yang lagi ngerampok, mati Inilah makna, jangan sekali-kali kau mati Kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam Berarti, kita ini banyak modelnya matinya kita Ya ayuhalladzina amanutta kulla haqqa tukati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa Jangkau takwa pencitraan Jangkau takwa bohong Kalau mau pilkada kamu beriman Kalau mau kau pil calik dicoblos kau seolah-olah penampilanmu kalah ustad Tapi dalam hatimu hanya momen dicoblos Jangan kau begitu kata Allah Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa Wa la tamutunna ajaklah lo kasihmu mati Jangan sekali-kali kamu mati Illa kecuali wa antum muslimun Matimu dalam keadaan beragama Islam Berarti, kondisi kematian kita macam-macam Alhamdulillah pernah kita lihat viral Lagi khutbah daerah panahku kepanikan Turun dari mimbar, wafat Alhamdulillah pernah kita lihat viral Lagi sujud solat di dalam masjid, wafat Alhamdulillah ada orang lagi cari nafkah Lillahi ta'ala dia keluar rumahnya Dia sudah ikhlas Dia baca doa Ada wuduknya Di jalan ditabrak dia kasihan Matinya, mati dalam keadaan sahid Tapi sering juga kita lihat Di jalan Nusantara kena iserangan jantung Overdose Mati Mati Ada yang lagi mabuk, mati Ada yang lagi judi, didapat polisi, ditembak, mati Ada pula yang lagi ngerampok, mati Inilah makna, jangan sekali-kali kau mati Kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam Berarti kita ini banyak modelnya matinya kita Yang ada di depan saya, di belakang saya Mati kita belum tentu Mati dalam keadaan Islam Itulah sehingga kita diajarkan sebuah doa Yallah biha Yallah biha Yallah bihusnul Hatimah Dewa paling basa rakna ustaz Mak basa ogi Eh puang Oh ya Allah Eh puaku Tapa mati kat kesi Mati ma deceng Nak capuri deceng Karena banyak orang mati Nabila orang bugis Nak capuri jahat Matinya Mati dalam keadaan tidak bagus Maka kita selalu minta Apalagi kita ini Yang muka-muka sudah muka-muka sakratil maut Yang sudah pensiung-pensiung lagi Ha? Tidak maki kajili-jili Kan dia tunggu itu Bek dek 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 Kabur-kabur Mimata na Gigi na gigi palsu mi Lutup na susah mi jalan Bek eh 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 Masih suka tunggu Buka situs-situs porno Maka sebaiknya Setiap selesai kita sholat Lima waktu setiap selesai sholat Kita selalu baca itu Ya Allah wafatkan saya dalam husnul khatimah Ya Allah wafatkan saya dalam husnul khatimah Masa setiap sholat lima kali kita ulang itu Lima kali sehari semalam kita sholat Lima puluh lima Berapa itu? Lima kali lima Dua puluh lima kali kita minta sehari Masa Allah sih enggak kasih kita? Masa Allah enggak berikan kita? Padahal Allah sudah janji Uda'uni astajiblakum Minta kau kepada aku Saya kasih kau Maka setiap kita sudah sadar Mati pasti datang Minta gitu Ya Allah Ya Allah Wafatkan saya dalam husnul khatimah Minta kepada Allah Yang kedua Agar kita bisa matinya Mati dalam keadaan Islam Selain banyak-banyak berdoa Maka jangan datangi tempat-tempat maksiat Karena kita tidak tahu ajal Dimana datangnya Kita tidak tahu kapan datangnya Dan tibanya kapan Dimana kita tidak tahu Maka jangan sekali-kali Datangi tempat maksiat Bayangkan kami pak Tiba-tiba kita pergi Panti pijat Tiba-tiba koslet Dasat latif Mati di panti pijat Maka jangan datangi tempat-tempat Yang bau maksiat Tempat apa lagi? Tempat-tempat yang ada judi-judinya Bilyar Olahraga memang Tapi rata-rata itu Cenderung Dekat-dekat maksiat Sepeda Tidak dilarang ki sepeda Tapi jangan saiki sepeda Kelihatan aurata Bayangkan kalau kita lagi sepeda Kena serangan jantung Kelihatan auratmu Kau menghadap kepada Allah Apa kau merasa masih bisa selamat? Kau tutup auratmu Tapi sempit Kelihatan itu Mbak Mbak Bajo-bajo Oh malih Maka sebaiknya Karena kita tidak tahu Dimana mati Kapan datangnya Siap kau dengan cara apa Jangan kau bikun maksiat Na'uzubillah min zalik Kalau kau lagi maksiat Nah mati kau Isin kau sama istrimu Pegi rapat di Jakarta Tau-tauna didapak kau di mal Di mal kebakaran Mati kau sama itu perempuan Apa kau tindak meninggalkan aib Adakan yang kita baca itu di koran Viral Kebakaran di atas mobil Na'uzubillah min zalik Bukan istrinya ditemani Dan itu tengah malam Apa yang dilakukan Kecuali mendatangkan fitnah Maka sebaiknya Jangan Biasakan Dekat-dekat Dengan tempat-tempat Maksiat Karena kita tidak tahu Kapan datangnya ajal Yang ketiga Supaya kita bisa matinya Dalam karena Husnul Khatima Ibu-ibu Berteman Dengan orang-orang baik Berteman Dengan orang-orang baik Ibu Kalau saya Jalan sama Pengurus masjid Pengurus masjid Apa sih paling dibahas Paling dibahas Cerama Paling dibahas Kegiatan dakwah Paling dibahas Hasil ceramanya tadi Paling kalau kita Pergi jalan Warung kopi Di warung kopi pun Masih kita pakai songkok Dan tidak mungkin Saya jalan sama Panitia masjid Misalnya Pak Asar Langsung saya bilang Pak Asar Dimana ada panti pijak Paling bagus disini Pasti ini bilang Ih ustaz Kak sadar kok Kak jili-jili Iya kan Maka tempat Teman itu Bisa menyelamatkan Kita dalam Matinya kita Mati dalam Kedan iman Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Itulah makna Dari ayat ini Nah Apalagi yang membuat Kita bisa mati Dalam keadaan Kekafiran Hubbi Aklil haram Suka Makan Makanan haram Saya yakin Bapak ibu yang ada disini Tidak mungkin Tidak mungkin Makan Bangkai Tidak mungkin Makan Daging Bab satu Tidak mungkin Kita menyerobot Alkohol Tapi ada Bendanya halal Satnya halal Menjadi haram Kenapa? Karena cara Memperolehnya Haram Apa itu ibu? Satu Uang sogo Menyogok Ini biasanya Paling banyak Kalau ada Momen-momen politik Pilkada Pilwali Pilcalek Pilpres Nah itu Kita dapat Itu uang sogo Kita cerima Cuma 300-500 ribu Lalu tiba-tiba Kita makan Hati-hati Tidak ada yang jamin Kita mati Dalam keadaan Islam Karena yang masuk Kedalam darah Daging kita Adalah uang haram Termasuk Bapak ibu Hati-hati Diteraktir Di hati-hati Gini Kalau kita tahu Ini uangnya Banyak uang Pak sepe Uang haram Kita tahu Bisnisnya haram Dan kita tahu Orang yang Kehati-hatian Namanya Menjaga dirinya Hal-hal yang subhat Maka dia tinggalkan Kalau dia tidak tinggalkan Nabi bilang Saya Pak bayar Apalagi Kalau ada teman Sepuluh tahun Maki bersahabat Tidak pernah Kita teraktir Tiba-tiba Kita teraktir Hari ini Hati-hati Berangkali Berangkali dapat Dunia Maka dunia Dunia ini Kita hanya dititipi Dunia ini Dengan segala Isinya Hanya titipan Dari Allah Karena dia Titipan Maka pertama Titipan itu Jangan membuat Kamu sombong Saya Saya Nak titip Mobilnya Pak Ilo Nak titip itu Baru Aku pakai Di sini Komplek Uih Tau Jokoh Jokoh Nah mobilnya Baru Pikat mengaku Gaya-gaya Masuk di Komplek ini Tidak mengaku Tapi gaya-gaya Titip Kasih buka Semua orang Dalam Komplek ini Bilang Gaya Nostaz Nah mobil Dititip Jokoh itu Jangan Membuat Kita sombong Yang namanya Titipan Jangan Membuat Kamu sombong Apa Titipan itu Satu Harta Harta ini Titipan Ini Ini rumah ini Titipan Dari Allah Mana istrinya Beliau Ini Titipan Jibu Kalau mati Siapa Nikmati Rumah Siapa Nikmati Istri Kedua Pelan-pelan Pro Iya Tau Pasti Bohong Itu Kalau ada Bilang Masa Kawin Nah Mati Nah dengar Istri Ku Jadi kau Nanti Ustaz Kalau mati Kau Kawin lagi Ku bilang Hehehe Dengar Ku sayang Jangankan Ku mati Masih hidup Ku saja Nah selalu Berpikir Kawin lagi Lagi Kalau mati Kau Lewat Kau Tidak Ku pikir Tidak Sambung Kalau Harta Titipan Tidak Yang kedua Banyak Titipan Kan Yang dekat Dengan Kita Apa Titipan Ini Setelah Harta Apa Titipan Jabatan Orang kalau dititipi jabatan Yang kok sembuh Ibu-ibu Ibu Pernah kelewat jalan Sudirman Ada rumah disitu paling cantik Tuh Ada rusahnya di dalam Tianu bu Pertigaannya jalan Suwisad Rumah apa disitu Rumah apa Rumah dinas gubernur Berapa di dalam situ orang Berapa orang pernah disitu pak Yang ku ingat Amin Sam Lewat Masuk Sarulia Silimpo Lewat masuk Sudah lagi itu siapa lagi Nordin Abdullah Sudah itu masuk lagi Sudirman Siapa itu Yang sekarang Coba bayangkan Ibu Kalau masih mau pak Amin Sam tinggal disitu boleh apa enggak Masih mau ngotot-ngotot Dia bilang korang gila Ayo Rumah jabatan wali kota Pantai Berapa yang tinggal disitu Titipan di semua Pindah kok Keluar kok Sejelek maka bersyukur kita Tidak tinggal di rumah dinas Jantung mau kau sombong Karena rumah gubernur Prek Mau kau sombong Karena rumah jabatan gubernur Pasti kau keluar Sejelek-jeleknya rumahku Tidak bisa saya keluar Mau kau masuk rumahku Kusur tangkap kau Kenapa Kenapa Tapi jabatan Tekau patah Apa yang kau sombongkan Dengan jabatan yang kau miliki Jangan sombong Titipan Tiga Ilmu Ilmu titipan Apa karena kita belajar Kita bisa profesor Tidak Kalau gara-gara belajar Kita profesor Profesor semua Mereka orang yang belajar Tapi kan tidak Ada yang dikasih Karena Allah Apa yang dikasih Apa karena kita belajar Sehingga kita cerda semua Bukan Kalau orang semua Gara-gara belajar Semua pintar Pintar semua orang yang pernah sekolah Tapi kan ada Ada tonjian dong Dijelas kami empat kali Itu titipan Maka jangan kau sombong Kalau Allah kasih kau ilmu Apa yang kau sombongkan Ini misalnya Das Atlatib Mau sombong Karena ilmu Cerama Oh malek Sadar kau Ustaz Kenapa saya bisa Seperti ini Bukan karena saya hebat Tapi karena ada penontonku Bayangkan kalau saya Cerama disini Dua jam Berapi-api Tidak ada penonton Lewat orang Lama menggila itu Ustaz Apa yang kau sombongkan Wama utitu Minal ilm Illa Khalilah Dek wala kau Pas di sengah Cdmi Maka profesor Yang kau sombong Profesor saja Tidak boleh sombong Apalagi kau yang D3 Apa Karena ini semua dunia titipan Maka jangan sombong Pejabat yang sombong akan menjadi hina Siapa pejabat yang combong Allah titipkan pelajaran dalam Quran Siapa Fir'aun Kurang apa itu hebatnya Fir'aun Kurang apa hebatnya Fir'aun Punya pasukan gagah berani Tidak ada yang berani lihat matanya Gagah Cakep Kaya Istananya di lesbisi emas Sombong dan puncak kesombongannya Dia lantik dirinya Jadi Tuhan Itu bahasa Kur'annya Melampaui batas Jadi kalau ada pejabat Penguasa Dia punya pangkat jabatan Kau lihat dia keterlaluan Yang bahasa Kur'annya Melampaui batas Tunggu nih Tuhan yang turun tangan Selesaikan itu orang Fir'aun sombong Tidak ada yang suka Fir'aun Tahu Fir'aun bu? Itu karena sombong Allah laknat haram masuk surga Dan laknat Allah bagi Fir'aun Sampai detik ini Tidak ada yang suka manusia itu namanya Fir'aun Dia populer Terkenal Ada namanya Quran Tapi tidak ada yang suka Karena dia sombong Mana buktinya? Tidak ada satupun orang di Makassar Mau kasih nama anaknya Fir'aun Kasih nama anak Fir'aun Terkenal ada dalam Quran Peret Iya toh? Begitu Allah murkahnya kepada Fir'aun Jadi kalau ada pejabat Yang sombong di Indonesia Di Makassar Di Sulawesi Selatan Itu generasi turunannya Fir'aun Dalam bentuk manusia masa kini Kaya jangkau sombong Allah murkah Maka orang kaya Baiknya Ambil sifatnya Tukang parkir Masya Allah Coba lihat tukang parkir bu Masuk lagi Di pasar Di mall Itu tukang parkir Banyaknya mobilnya Tapi tidak ada sombong itu Iya toh Nah ambil mobilnya orang makal lagi Tenang-tenang yang penting kasih 2 ribu Dia tidak sombong Kenapa? Karena dia merasa Semua mobil yang ada ini titipan Maka Jangan sombong Dengan titipan ini Yang kedua Karena ada titipan Yang tadi Karena titipan Jangan sombong Dengan titipan itu Yang kedua Jaga ini titipan Dengan sebaik-baiknya Bagaimana cara menjaganya Itulah yang kita kenal dengan Amal jariah Ada saya lupa tadi Ada satu titipan Apa titipan yang keempat? Yaitu Anak Itu titipan Nah karena dia titipan Harus dijaga Bagaimana caranya Jaga supaya kau lama nikmati di dunia Dan kau nikmati di akhirat Enak kita di dunia rumah seperti ini Dan kubur kita juga bagus Bu, ibu Bu 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 Bagus dong itu Kalau di dunia Begini rumah kah Beraseh Mewah Masuki di kubur Bagus juga kubur tak? Amin Jangan sampai kau di dunia Rumahmu mentereng Tiangnya seperti rumah di Eropa Di Romawi Tapi sampai kau di kubur Di balender kau Iya kan? Jangan sampai di dunia ini Kau miliki segala galanya Lalu di kubur Kau menderita Itu bukan tujuan hidup orang Islam Tujuan hidup orang Islam Di dunia dia selamat Di akhirat dia selamat Nah Maka perlu kita pelihara Bagaimana cara pelihara harta ini? Bukan dengan jadikan uang kita nasabah prioritas Bukan begitu cara jaga Allah Bukan dengan cara beli emas banyak-banyaknya Bukan begitu cara menjaga harta ini Cara menjaga harta adalah Masudahkaku Sedekaku Sedekaku Ibu-ibu Pak Pernah pergi ke Eropa? Pura-pura makisah aja pernah Atau dilihat di televisi tuh Dia itu orang-orang hebat zaman Eropa Mereka mengabadikan keberadaannya Dengan membuat patu Iya toh? Maka kita kenal ada patungnya Hercules Ada patungnya Leonardo da Vinci Ada patungnya Dan lain-lain Iya toh? Itu Romawi dan Yunani Beda agama kita Tapi orang Islam Hartanya Dia bukan bikin patung Tapi dia buktikan saya pernah hidup Dengan bukan membuat patung Tapi apa dia bikin? Masjid Itulah sebabnya Kalau pergi ke umroh dan haji Biasanya dibawa ke siara di Madinah Ada yang disebut Masjid 7 Iya toh ibu? Iya toh? Yang belum pernah umroh kudoakan Kicapa umroh Daptarki di TRIPELKU Pergi gratis Pulang bayar Nah Itulah sebabnya Nabi dan para sahabat Maka kita kenal ada namanya Masjid Umar Masjid Usman Masjid Ali Masjid Abu Bakar Masjid Aisyah Itu dia simpan hartanya Dengan membuat Masjid yang berupa Amal Mas sudah kake ibu Jangkit terlalu pelit Ada mentong orang sekit sekali Allah Allah Nabi bilang Di kampung ku Kikir Gala pak ku jambatang Begitu sekitnya Biar jalan Nggak mau Kita juga nak kasih itu Itu-itu biasa di jalan raya Kan tari itu orang pelit Biar jalan Nggak mau Kita nak kasih Di kelason Di kelason Aku bilang Lihat ku itu jalannya saja Nggak mau Kina kasih Apalagi Bu-ibu Ini yang banyak Semua masnah Kalau mati Kisah Pakai itu Siapa Istri kedua Saya juga sadari Istri ku kan masih muda Kalau saya meninggal Pasti istri ku Kawin lagi Apa salah Tidak Daripada dia selingkuh Maka Daripada rumahku Nampaknya nanti Suami kedua Setelah saya mati Saya di blender Di kubur Dia pengen timbar Tidak enak Nampak rasa Iya toh Maka Masudaka Ku ibu Ajak musik Ini ada masjid Di komplek tak Sumbang-sumbang Nggak bisa Sumbang Sumbang Kau jilbak Bohong Kau kalau ada Di sini penghuni Masjid Nggak bisa Kau sumbang Tegel Bohong Kenapa Nak kaya Semua Kau ini Di dalam Nggak ada orang miskin Di komplek ini Bohong Kenapa Nggak ada Sumbang kamu Di meskid Bukan kau Nggak mampu Pelit Kamu Seket Ini Di rumah Cantik Semua ini Mati Maka Jadi Sedekah Jadi Kebiasaan Hidup itu Sedekah Ibu Ada penyakit Tak ke dokter Nggak sembuh-sembuh Salah satu Sebabnya Ibu malah Sedekah Jangan Klarifikasi Renung kami Betulkah itu Nabi bilang Bayang kami Berapa Wantak Berapa Yang kita Sudah Sedekahkan Tidak Mungkin Nabi Jelaskan Sedekah Itu Tolak Bala Kalau Memang Sedekah Tidak Menghindari Bencana Jadi Kalau Sakit-sakit Anak Tak Kepala Batu Istri Tak Keras Kepala Suami Tukan Selingkuh Pasti Rumah Tangga Itu Malah Sedekah Sehingga Hawa Rumah Itu Panas Tidak Bisa Tenang Jadi Bu Kalau Mokit Suami Tertolak Dari Perempuan Jahat Sedekah Jangan Kucurhat Di Facebook 55 Memurnya Curhat Tongi Di Facebook Meleng Meleng Nah Tulis Kesepianku Kesepianku Talekah Ibu Lebih baik Kalau kita mulai melihat-lihat suami tak Demi Allah Tidak mungkin Ibu mampu jaga suami tak Tak mungkin Hanya Allah yang mampu jaga suami Tak mungkin Para Sehap Pintar Ibu Dua Hap Ada Hap Yang selalu Pamer-pamer Ada Satu Cok Makan Tidak mungkin Ibu mampu jaga Kau selalu Video call Berapa Tung kemampuan Mujagai Tapi Kalau Allah Yang jaga Dia jaga Suami kita 24 jam Gimana Supaya Allah Jaga suami tak Bersedekah Karena sedekah itu Tolak bala Bangun Maki tengah malam Minta Pertolongan Allah Solat hajat Namanya Ya Allah Lindungi suamiku Ya Pelihara dia Jaga ahlaknya Perbaiki pekerjaannya Hindarkan dari wanita jahat Ya Allah Ini ada wangku 5 juta Saya tolak bala Bawa ke masjid Bawa kanak yatim Bawa janda-janda tua Tolak bala Mudah-mudahan 5 juta ini Allah hindarkan suamiku dari wanita jahat Bismillah Coba Maki Jangan jadi masalah Kalau suami tak Bangun tongi Solat hajat Karena tau Tomi rumus Selesai solat Ya Allah Capek mali Istriku Marah-marah saja Kerjanya Ya Allah Sampai hari itu Temanku Ibu Temanku Nabi bilang Ustaz Selama saya selalu Dengar cerah Ustaz Sekarang istriku Jadi malaikat Hebat nak tau Tapi nak bilang Tapi malaikat pencabu nyawa Ustaz Ibu Eh Sedekah Sedekah InsyaAllah Itulah Cara Memelihara titipan Allah Sedekah Yang kedua Ilmu Ilmu titipan Allah Maka bagaimana caranya Jaga ilmu itu Pelihara Caranya apa Da'wako Amar ma'ruf Nahimungkar Seorang Ahli di bidang hukum Pidana Bikin maki plot Plot Bikin maki Cerama-cerama Satu menit Dua menit Apa pengertian Hukum pidana Bagaimana hukumnya Kalau Lagi Rasia lalu lintas Diminta HPmu diperiksa Eh Jelaskan itu Itu tidak boleh Polisi ambil HPmu Diperiksa HPmu Tidak boleh Yang boleh diperiksa Adalah Apamu Surat STNK SIM Tidak boleh Periksa HPmu Yang sampai Mana HP Tidak boleh Itu Maka bikin Supaya amalmu Jadi amal jari Itu ilmu Saya bukan Saya bukan Profesor Saya bukan Tonga Ustadz Bagaimana Bicaranya Saya pelihara ilmu Sebarkan Kau itu Ceramanya Orang Kamu dapat Ceramanya Dasat Latif Sebarkan Dan Itu Sebarkan Ya Malah Sebarkan Berita Hoks Berita Bohong Kalau Ada Itu Buser Cocok Apakah Namanya Itu Itu Yang Suka Menyakiti Hari Orang Islam Nah Itu Senjatanya Dia Mau Disebarkan Makin Disebarkan Makinnya Suka Maka Caranya Kau Lawan Dia Sudah Mijamu Kau Maki-maki Begitu Kau Dapat Di HPmu Hapus Jangan Sebar Begitu Cara Melawan Mereka Karena Semakin Disebar Itu Memang Dah Maui Kek Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Ilmu Dipelihara Dengan Cara Apa Jadikan Amal Jarya Yaitu Ilmu Yang Bermanfaat Yang Ketiga Anak Bagaimana Cara Merawat Dan Memelihara Anak Jadikan Anak Kita Anak Yang Soleh Dan Soleh Aku Tanya Kek Lagi Ibu Kalau Meninggal Kek Siapa Doakan Siapa Ibu Suami Jami Percaya Kek Pernah Ada Kasus Temanku Ini Haji Bu Waktu Meninggal Isterinya Bengkak Matanya Menangis Hebat Natawa Barusan Tung Dapat Suami Menangis Sampai Bengkak Matanya Nabilan Rasanya Tak Bisa Lanjutkan Hidupku Separu Jiwaku Rasanya Berangkat Bersama Isteriku Hebat Natawa Sekali Ibu Belum Pila Amat Jogi Nggak Di Karebosi Kudapa Ada Perempuan Di Sampinya Masih Muda Putih Panjang Rambutnya Kutanya Paji Siapa Itu Yang Baru Stas Eh Nggak Lupa Sebaru Jiwanya